Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya mau menyatakan mengenai keselarasan Ratu Adil dalam hati nurani Ucapan, lalu juga perbuatan Jadi Ratu Adil ini selalu selaras dalam hal kehidupannya Dimana Ratu Adil ini tentunya dia juga akan mengejar kesuksesannya Dimana setiap orang berusaha untuk mengejar kesuksesannya masing-masing Dan banyak sekali cara dan jalan untuk mengejar kesuksesan Dimana Ratu Adil ini ternyata dia sudah membuat suatu rencana Dimana rencana Ratu Adil dari awal sampai sekarang bahkan sampai nanti sampai dia sukses Rencana Ratu Adil tidak akan pernah berubah Setelah saya mengamati dari beberapa artikel mendalaminya Saya bisa menyimpulkan Ada dua fakta menarik mengenai cara Ratu Adil dalam berujak Ternyata Ratu Adil itu kalau dia belum memutuskan sesuatu Kalau dia belum deal memutuskan sesuatu Ucapan Ratu Adil bisa berubah-ubah Kalau orang Jawa bilangnya ecaeco atau kecu Jadi ucapannya bisa berubah-ubah Tapi setelah Ratu Adil memutuskan sesuatu secara deal diputuskan Maka sejak itu sampai nantipun tidak akan berubah Akan tetap kokoh pada keputusannya Jadi ada dua fakta menarik mengenai sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil ini saat dia berucap tapi belum memutuskan Dia bisa berubah Tapi setelah dia benar-benar memutuskan secara deal Maka tidak akan bisa berubah Jadi sosok Ratu Adil ini ada dua spesial dalam ucapannya ya Ada yang bisa berubah ada yang tidak Dan Ratu Adil ini ternyata sudah merancang suatu rencana Demi melancarkan jalan kesuksesannya Dan dimana Kairos Kairos Tuhan Kairos terobosan itu selalu ada di dalam hidup Ratu Adil Satu pintu ditutup Seribu pintu terbuka Satu pintu ditutup Seribu pintu terbuka Jadi Kairos Tuhan Kairos, Kairos dan Kairos Tuhan Terobosan, terobosan dan terobosan Tuhan Selalu dibukakan bagi jalan Ratu Adil Sungguh luar biasa Semua itu karena apa Keintiman Ratu Adil dengan Sang Ilahi Dan fakta menariknya lagi Ternyata di kamar Ratu Adil Dibagi menjadi tiga wilayah Satu kamar untuk tiga wilayah Yang pertama Wilayah untuk rebahan atau untuk santai dan tidur Yang kedua Wilayah untuk buat kerjaan Fokus pada kerjaan Yang ketiga Wilayah untuk beribadah Jadi Kamar Ratu Adil ini spesial ya Satu kamar dibagi menjadi tiga wilayah Untuk tidur Reban, santai Untuk ibadah Dan juga untuk kerja Untuk ibadah tentunya Itu adalah kamar khusus untuk doa Kamar doa Jadi satu kamar dibagi menjadi tiga wilayah Wilayah Dan ternyata Sosok Ratu Adil ini Saking dia intimnya dengan Tuhan Tuhan itu berkenan atas hidup Ratu Adil Dan Ratu Adil itu Berdoa dengan tidak jemuh-jemuh Seperti apa yang dikatakan di dalam Suatu keagamaan Keajaran Atau ajaran agama Berdoalah dengan tidak jemuh-jemuh Dan Ratu Adil melaksanakannya Satu hari doa itu gak dijawab Doa lagi Dua hari doa itu gak dijawab Doa lagi Tiga hari doa itu gak dijawab Doa lagi Lima hari doa itu gak dijawab Doa lagi Tujuh hari doa itu gak dijawab Doa lagi Satu bulan doa itu gak dijawab Doa lagi Dua bulan doa itu gak dijawab Doa lagi Tiga bulan doa itu gak dijawab Doa lagi Enam bulan doa itu gak dijawab Doa lagi Satu tahun doa itu tidak dijawab Doa lagi Dua tahun doa itu tidak dijawab Doa lagi Tiga tahun doa itu tidak dijawab Doa lagi Jadi Ratu Adil berdoa dengan tidak jemur-jemur Itu yang menyebabkan Tuhan memang benar-benar berkenan atas hidup Ratu Adil Dan karena keintiman Ratu Adil Dimana Ratu Adil benar-benar menyenangkan hati Tuhan Secara sukarela dan tulusan Ratu Adil ini juga Yang namanya orang itu kan pastinya ada yang suka dan tidak Ratu Adil juga tahu cara menanggapi setiap orang Cara menanggapi orang-orang yang suka padanya Cara menanggapi orang-orang yang tidak suka padanya Ratu Adil dapat menanggulang itu semua Jadi Ratu Adil itu Dia itu tipe orang yang pengamatan Atau dia itu tipe orang yang melalui pengamatan Dia bisa menilai sesuatu Jadi Ratu Adil itu memang diam Tapi dia mengamati Mengamati situasi Mengamati karakter orang Mengamati sekitarnya Dari situ Menyadari yang sebenarnya Keputusan Ratu Adil Menjadi keputusan yang tepat Karena Ratu Adil terkenal sebagai sosok yang tajam Tajam dari penglihatan, pendengaran, dan penilaian Cara pola pikir Ratu Adil yang sangat tajam Tentunya membuat keputusan Ratu Adil Menjadi keputusan yang tepat Sasaran Jadi Keputusan Ratu Adil itu Sebenarnya Tepat Hanya saja terkadang Pola pikir kalian dengan Ratu Adil Tentunya beda Ratu Adil Merupakan tipe orang yang Jernih pola pikirnya Jadi Jadi Sekali dia memutuskan Dia tahu Keputusan ini yang tepat Dan harus diputuskan Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Video ini Terima kasih